Halo guys, kembali lagi dengan saya Andres di Acicohex TV Kali ini saya akan membuat video singkat saja Yaitu unboxing Garmin H530 sensor bundle Oke lah, tambah beberapa sabasi lagi Kita langsung unboxing saja guys Langsung saja kita koyak Kupak langsung Oke 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 Ada kartu Garansi dari TAM Ya guys ya Kartu garansi kita kesampingkan dulu Oke Langsung tambah basa-basi Juga ada device-nya langsung ya guys ya Kita lihat dulu device-nya guys Sementara Ini bahannya masih plastik ya guys ya Disini ada tombol Ada tombol play Yang pastinya untuk Start goes ya guys ya Disini ada tombol naik turun Disini saya rasa ini adalah Tombol power on sama off guys Ini sepertinya menu guys Dan disini kita bisa coba lihat Ini bisa dibuka Harusnya ini untuk ngecharge ya guys ya Disini ada USB Oke untuk ngecharge Micro USB Terus Kita letakin dulu ini guys Kita akan melihat lebih jauh lagi Isi dalam kotak ini Oh iya Saya beli S530 ini Adalah S530 yang paketan ya guys ya Yaitu paketan sama Hard rate monitor Dan juga ada Speed sensornya Kalau gak salah sama cadence-nya Disini kita lihat Oh ini untuk Mencantolkan Device S530-nya Ke Stamp kita guys Jadi S530-nya diletakkan disini Dan Karetnya akan Mengeratkan Pada bagian stamp-nya Oke kita kesampingan dulu Disini kita lihat ada apa Oke ini juga Untuk Device-nya ya guys ya Terserah kita mau pakai yang mana guys Nah disini ada Tali strap Untuk Hard rate-nya guys Ngomong-ngomong Hard rate-nya dimana ya guys ya Disini Tidak terdapat Hard rate-nya Bentar Jangan-jangan Lupa dikirim pula Ini guys Kita akan coba Lihat bentar guys Kita masukin lagi Kita ngecek dulu Sepertinya Nah ini guys Ini dia Untuk Hard rate monitor-nya Nah Disini ada Ini ya Kancing Untuk Di Kancingkan kemarin ya guys ya Oke Kiri kanan Jadi ini Hard rate monitor Oke Biasanya dipakai Di dada guys Terus kita Lihat lagi Ini apa Ada tali Ada kunci L Saya tidak tahu Apa maksudnya ini guys Nanti kita akan Cari tahu guys Dan ke samping dulu Oke Ada apa lagi Oke Ini speed sensor ya guys ya Speed sensor ini Akan diletakkan Pada Atau akan Dikaitkan pada Wheel hub kita ya guys ya Pada Hub Roda kita Roda sepeda kita Jadi ini Untuk Mengetahui Seberapa Kencang kita Menggoes Sepeda kita guys Oke guys Ini Pasangnya Gampang aja guys ya Tinggal Lilitkan aja Maka Maka udah terpasang Kita kesampingan lagi Kita lihat lagi Oke Ini yang terakhir Ada Cadence sensor Jadi Ini akan kita Letakkan di Crank kita Jadi Karetnya Oke Ini karetnya guys Jadi Karetnya ini Akan kita Ini ada Empat Jadi ada Empat Ini Akan kita Kaitkan ke Cranknya Ya guys ya Seperti ini Jadi Setiap putaran itu Dia akan menghitungnya Setiap kita Menginjak Pedal kita Itu Akan dihitung Sama si Garmin Sama Sensor ini ya guys ya Jadi Biasanya itu Dalam Per menit Dia akan Mencatatkan Kita berapa Kali Mengayuh Guys Jadi Ini sangat penting Untuk Bagi yang Pecinta Goes Guys Ini Disini Ada Kabel Charger Ya guys Kabel USB Ya Dan Terdapat Ini Stiker Guys Stiker Oke Dapat Stiker Yang putih Dan juga Hitam Sepertinya Guys Oke Terakhir Kita ada Buku Kitab Bukan Kitab Silat ya guys Tapi Kitab Untuk Mempelajari H530 Panduan Panduannya Guys Nah Seperti ini ya Guys Tadi ya Yang ini Yang ini Kita Legatkan di Stem Sepeda kita Guys Oke guys Jadi kita Lihat lagi Nah Yang ini Ini guys Oke Kita coba Lihat-lihat Lagi guys Ada apa Lagi disini Ini Hardware Monitornya Nah Ini yang Saya bilang Cadence Jadi setiap kita Menginjak Dia akan Menghitung Berapa putaran Per menit Dan ini Ada speed sensor Yang kita letakkan Di hoop Yang kita letakkan Di hoop Roda Kita Oke Kita akan Coba Menghidupkan Garmin Device Device Oke Harusnya Ini ya Guys Simsalabim Oke Hidup guys 75% Oke Lagi loading English Oke Ini Touchscreen Ya guys Harusnya Oh Bukan guys Wah Ini masih Belum Touchscreen Ya guys Belum seperti H830 Oke Kita akan English Guys Walaupun Gak pandai-pandai Amat Kita sok-sokan Saja Kalau ada Yang Pernah Lari Dan udah Pernah Pakai Garmin Connect Mobile Di Handphone Langsung Diminta Syncs Ke Handphone Jadi Kita Akan Skip Saja Dulu Untuk Sementara Ini Oke Metric 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 Tentunya Indonesia Time Format Kita Pakai 24 Hours Saja Mail Oke Ini Sampai Pengisian Data Diri Saya Akan Skip Langsung Videonya Ya guys Coba Kita Continue Road Mountain Indoor River River E Mountain Oke Enggak No Road Mountain Indoor Kita Matikan Ya guys Ya Oke Kita Go west Di jalan Sama Mendaki Gunung Saja Guys Oke Done Sementara Kita Skip Dulu Oke Jadi Kita Sudah Masuk Menunya Guys Karena Ini Saya Indoor Maka Dari Itu Tidak Ada Sinyal Ya Guys Ini Harus Kita Bawa Ke Outdoor Dulu Guys Kita Lihat Dulu Ini Back Oke Status Apa Itu Oke Status Kalau Kita Pencet Atas Ini Sensor Sensor Yang Tadi Ya Guys Ya Hard Monitor Cadence Sama Speed Hub Ya Guys Terus Belum Terhubung Oke Back Dulu Kita Coba Ke Bawah Training Navigation History Oke Setting Coba Kita Masuk Ke Setting Sensor Oke Kita Bisa Langsung Hubungkan Ya Di sensor Di sensor Konek Feature Oke Ini Apa Ya Oke Ini Bisa Kita Konek Ke HP Ke HP Pula Ke Jam Tangan Kita Juga Guys Carmin Watch Nah Di sini Di sini Kita Bisa Lihat History Kita Ya Karena Ini Masih Baru Tidak Ada Goesan Dulu Tidak Ada Historinya Nah Kalau Kalau Mau Pakai Ini Sangat Sederhana Guys Begitu Kita On Tadi Langsung Ke Langsung Muncul Menu Road Langsung Jadi Bisa Kita Gaskan Langsung Dengan Memencet Play Ya Play Seperti Play Ini Start Lebih Cocoknya Start Oke Langsung Start Saja Nah Di sini Ada Distancenya Jarak Ya Guys Berapa 10 Kilometer Nanti Sampai Ratusan Kilometer Pun Gaskan Terus Lah Guys Ini Speed Kilometer Per Hour Ini Average Speed Kita Dan Ini Timer Sudah Berapa Lama Kita Bersepeda Guys Ini Kalori Akan Muncul Bila Kita Ada Memakai Sensor Detak Jantung Ya Guys Ya Seperti Yang Tadi Didapatkan Di Paket Saya Tersebut Dan Elevation Ini Ketinggian Guys Ketinggian Berapa Ini Coba Saya Mencet Ke Bawah Oke Ini Average Speed Oke Disini Ada Peta Guys Karena Belum Ini Ya Guys Belum Saya Hubungkan Ke Handphone Maka Belum Ada Dan Lagian Ini Masih Indoor Guys Belum Bisa Melacak Saya Dimana Guys Ini Elevation Tekan Bawah Lagi Akan Muncul Pada Menu Utama Lagi Guys Jadi Disini Kita Bisa Melakukan Split Lab Juga Ya Guys Ya Ini Kita Tekan Untuk Melakukan Split Lab Lab 2 1 Menit Sekian Kita Misalnya Gois 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 Lagi Kita Mau Melakukan Split Lab Lagi Tinggal Tekan Lagi Guys Nanti Akan Tercatak Semua Disini Lab 1 Lab 2 Lab 3 Dan Seterusnya Guys Jadi Tergantung Kita Memecet Nah Jika Anda Sudah Siap Bersepeda Maka Tekan Saja Tombol Ini Kembali Dan Kita Akan Save Ride Ya Guys Disini Saya Tidak Akan Mensave Karena Ini Adalah Hanya Percobaan Saja Nah Jika Anda Mau Resume Resume Guys Malah Jika Anda Pit Stop Dulu Menunggu Teman Teman Boleh Tekan Ini Dulu Bisa Di Resume Lagi Ketika Anda Kembali Mengguess Lagi Guys Nah Jika Anda Mau Membatalkannya Tinggal Tekan Discard Ride Ya Guys Seperti Ini Guys Discard Ride Without Saving Oke Jadi Ini Akan Membatalkan Akan Menghapus Segala Satu Yang Tadi Jalan Ya Guys Dan Jika Anda Sudah Sampai Rumah Dan Mau Mematikannya Tinggal Tekan Lama Tombol Ini Maka Dia Akan Keluar Seperti Ini Dan Tinggal Power Off Guys Dis Disini Kita Kita Bisa Membuat Alarm Ya Guys Ya Tapi Saya Rasa Itu Tidak Perlu Alarm Kita Bisa Buat Di Handphone Kita Guys Ya Kita Power Off Light Saja Dan Sekian Saja Video Singkat Unboxing Dari Saya Untuk Garmin H530 Ini Saya Rasa Ini Sangat Sangat Worth It Untuk Anda Yang Sangat Menggemari Dunia Olahraga Bersepeda Atau Menggoes Ini Jadi Sekian Saja Video Singkat Dari Saya Semoga Bermanfaat Untuk Anda Semua Jangan Lupa Di Subscribe Like Dan Share Ke Teman Teman Semoga Anda Semua Diberikan Rezeki Berlimpah Jadi Kita Akan Bertemu Lagi Di Video Saya Selanjutnya See You In Next Video Bye Sampai